Tol Solongawi sepanjang 90 km di bawah naungan PT Josa Marga, Solongawi, Jumat pagi resmi dibuka untuk arus mudik dan balik lebaran tahun 2018. Sepanjang jalur tol terdapat 6 res area yang dilengkapi kios BBM, dan kabar baiknya arus mudik dan balik tahun ini, tarif tol digratiskan. Pengelola juga telah membuka 4 dari 5 gerbang tol yang tersedia. Diharapkan tol Solongawi mampu mengurai kemacetan di dalam kota Solo dan jalur utama Solo Seragen. Dari Colomadu atau Kartosuro sampai ke Ngawi, itu sudah bisa difungsionalkan 24 jam. Dan sudah dua arah. Gerbang tol yang diperhasilkan adalah dari Colomadu, kemudian gerbang tol Kemplak, di sini gerbang tol Seragen, dan gerbang tol Ngawi. Menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ingin menggratiskan biaya tol jika terjadi kemacetan hingga lebih dari 5 km, Jasa Marga siapkan sejumlah strategi untuk mengurai kemacetan arus mudik lebaran 2018. Mulai dari penambahan jumlah res area hingga 65 titik, pembagian zona res area, hingga layanan jemput bola pembayaran tol. Ada mobile reader, kemudian juga ada penambahan kapasitas, dan sebagainya. Nah, dan di jalur kan kita coba kelancaran, sehingga tidak ada lalin yang datangnya secara masif, jadi seluruhnya mengalir dengan lancar. Jadi, tidak hanya di gerbang, tapi sebelum sampai gerbang sudah kita rekayasa, sehingga lalin masuk ke gerbang sudah teratur, seperti itu. Jasa Marga juga akan berikan diskon 10% di sejumlah ruas tol, yaitu pada tanggal 13 dan 14 Juni 2018, serta 18 dan 19 Juni 2018. Tim Liputan, laporkan untuk NET.